Sederalun, 43 dari 45 anggota DPRK Aceh Utara terpilih periode 2019-2024, mengucapkan sumpah dan dilantik di gedung DPRK Aceh Utara di Los Mawes. Prosesi tersebut dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Loksukun, Wendra Rais. Sedangkan dua anggota diantaranya tidak bisa mengikuti prosesi karena masih melaksanakan ibadah haji. Dalam sidang paripurna ini juga dilakukan serah terima jabatan dan palu sidang dari pimpinan DPRK Aceh Utara yang lama kepada pimpinan sementara, yaitu Arafat dari Partai Aceh dan Wakil Ketua Sementara Hendra Yuliansyah dari Partai Demokrat. Dari Los Mawes, Jafarudin, Serambi On TV Dari Los Mawes, Jafarudin, Serambi On TV Dari Los Mawes, Jafarudin, Serambi On TV